Siap di otopsi paranormal ini berisaran gali jasad Steffi hingga ungkap ada dua macam santet yang dikirim ke Steffi Agnesia. Kematian Steffi Agnesia kini menimbulkan perdebatan publik. Sejumlah paranormal sepakat bahwa Steffi Agnesia disantet oleh pihak yang tak suka dengan dirinya. Adapun Steffi Agnesia menghembuskan napas terakhirnya pada Kamis 21 Maret 2024 di rumah sakit Cipto Mamun Kusumo, RSCM, Jakarta. Steffi meninggal dunia di usianya yang relatif muda yakni pada usia ke-32 tahun. Ditambah lagi, sosok paranormal bernama Caca Carolin menduga bahwa ada orang yang iri dengki dengan sosok Steffi yang mendapat banyak berkat. Itu gak karena persaingan bisnis, itu karena merekanya iri dengki. Gak senang melihat orang lain bahagia, papar Caca Carolin dalam sebuah wawancara, dikutip selasa tanggal 27 Maret tahun 2024. Caca juga setidaknya menjelaskan ada dua macam santet yang dikirim kemendian Steffi Agnesia. Dirinya juga menyebut untuk menggali kembali kuburan Steffi untuk mekukan otopsi lebih lanjut. Steffi juga disebutkan meninggal dunia karena penyakit rahim yang dideritanya. Kendati sudah ada penjelasan medis, Caca menerangkan untuk melakukan otopsi. Bahwa penyakit tersebut bermula dari ada sosok musuh yang mengirim media tak terlihat. Almarhum ini santetnya luar biasa ya, yang pertama dikirim dengan menggunakan santet yang medianya terlihat, lanjut Caca. Caca Carolin juga menjelaskan awalnya si musuh membuat kondisi Steffi menurun hingga rentan untuk disantet. Setelah itu mentalnya dibikin down, setelah itu dikirimin lagi santet yang dibentuk atau dialihkan menjadi penyakit medis, timpalnya. Pada akhirnya, santet tersebut berpusat pada rahimnya dan menimbulkan sakit yang luar biasa dan akhirnya tewas. Bagi wanita itu area perut, rahim, atau di bawah rahim itu pusatnya. Yang emang benar-benar bisa bikin targetnya ini meninggal, jelas Caca. Dikirim benda gaib berupa jarum, Caca. Hukum karma berlaku. Lebih lanjut, dijelaskan oleh Caca bahwa Steffi disantet oleh dua orang sekaligus. Salah satunya berhenti mengirim santet, namun sosok yang satunya bersikeras untuk membunuh Steffi menggunakan media santet. Ahli spiritual Panglima Langit di sisi lain juga memaparkan bahwa dirinya sempat mendapati ada jarum di tubuh Steffi. Paranormal suhu siam juga sepakat bahwa ada seseorang yang mengirim benda asing ke tubuh Steffi. Terkait dampak santet tersebut, Caca mewanti-anti bahwa sang pengirim akan mendapatkan tulahnya hingga ke keturunannya. Hati-hati kamu dan keturunanmu yang memiliki berhubungan darah denganmu akan mendapat karma. Karena kamu menghilangkan nyawa, tegas Caca. Ingat orang yang kamu sakiti orang baik, ingat karmamu akan mengejarmu kemanapun kamu pergi, lanjut Caca dengan nada mengancam. Lebih lanjut, inilah permintaan terakhir Steffi Agnesia sebelum meninggal dunia, minta hal ini hingga bikin keluarga tersentuh. Terkuak permintaan terakhir Steffi Agnesia sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Steffi Agnesia ternyata sempat minta hal ini pada keluarga hingga bikin tersentuh. Lantas apa permintaan terakhir Steffi Agnesia sebelum meninggal dunia? Seperti diketahui, selebgram sekaligus mantan istri Samuel Rizal, Steffi Agnesia dikabarkan meninggal dunia. Dilansir dari Kompas.com, Steffi Agnesia meninggal dunia pada Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024 pukul 19.35. Jenazah Steffi Agnesia telah dimakamkan di tempat pemakaman TPU, Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Steffi meninggalkan seorang suami dan tiga orang anak dari dua pernikahannya. Sebelum meninggal dunia, Steffi rupanya sempat menahan rasa sakit bertahun-tahun. Namun, hingga kini tak diketahui pasti penyakit sang selebgram. Meninggal dunia, siapa sangka rupanya Steffi sempat mengungkapkan permintaan terakhir pada keluarga. Dilansir Tribun News Bogor.com, istri Andi Pratama itu awalnya sempat drop sebelum meninggal dunia. Ia bahkan sampai dirawat di ICU RSCM selama tiga hari. Emang agak drop kondisinya jadi harus dibawa ke rumah sakit, kata adik ipar Steffi Agnesia, Amanda Saraswati. Jadi setelah tiga hari, kemarin malam Jumat itu kondisinya terus menurun, kata Amanda. Terakhir sebelum meninggal Steffi bangun, kita ngomong semuanya, baru meninggal, jelas Amanda lagi. Bahkan, ia sempat mengungkap permintaan terakhir saat kondisinya sedang drop. Ya, rupanya Steffi ingin dipakaikan hijab.